Dua anggota geng motor diamankan petugas dalam razia yang digelar tim patroli tim Suspol Respalopo. Keduanya ditangkap saat akan melarikan diri dari kejaran polisi. Dua pengendara yang diduga anggota geng motor ini terjatuh saat hendak melarikan diri dari kejaran tim Suspol Respalopo. Petugas yang menghampirinya mendapati kendaraan yang digunakan tidak memiliki plat nomor. Keduanya diperiksa dan sepeda motornya disita. Tak jauh dari lokasi razia, petugas turut memeriksa seorang pemuda yang diduga turut serta dalam aksi balap liar. Selain identitas, petugas memeriksa barang bawaan. Untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, petugas kemudian membawa sejumlah pemuda beserta sepeda motornya ke Polres Palopo. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasrudin Rubak, Indus melaporkan. Pemirsa, hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan uji coba jembatan penyeberangan orang JPO atau Skywalk Kebayoran. Skywalk atau jembatan pejalanan kaki menjadi penghubung bagi pengguna transportasi publik KRL dan Transjakarta. Uji coba berlangsung sejak Sabtu kemarin hingga hari ini, dimulai dari pukul 5.30 hingga pukul 22 malam. Rencananya Skywalk Kebayoran Lama akan diresmikan selasa besok. Jembatan penyeberangan dengan panjang 450 meter ini menghubungkan stasiun Kebayoran dengan halte Vellbach yang berada di koridor 13, hal Kebayoran yang berada di koridor 8. Pembangunan Skywalk memakan waktu 9 bulan mulai Maret 2022 dan selesai pada November 2022. Selama uji coba, Skywalk hanya membuka akses menuju stasiun Kebayoran dan halte Transjakarta Vellbach Koridor 13. Dan pemirsa, untuk melihat lebih lanjut kita terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Skywalk Kebayoran Lama. Selamat siang rekan Ayu, seperti apa kondisi di sana? Ayu, apakah uji coba berlangsung dengan lancar di sana? Ya baik, selamat siang. Terima kasih juga Arlista, meskipun masih dalam masa uji coba ketika kami melihat sejumlah masyarakat sudah melakukan aktivitasnya di Skywalk Kebayoran di Jakarta Selatan ini. Dan tadi juga berjalan juga lancar. Kemudian ini jembatan, ini merupakan jembatan penyeberangan terpanjang di Jakarta yang mencapai 500 meter. Dan nantinya jembatan ini menghubungkan dari stasiun Kebayoran menuju ke halte Transjakarta Vellbach, yaitu di koridor 13 dan juga koridor 8. Namun dalam masa uji coba ini, Skywalk ini hanya membuka akses dari stasiun Kebayoran menuju ke halte Transjakarta Vellbach di koridor 8 saja. Dan bagi Anda yang berlihat untuk melihat sini, Pemirsa ini dibuka secara umum. Anda cukup untuk wrap-in saja melalui e-money dengan saldo Rp3.500 saja. Ini dibuka dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa masyarakat yang berlitas di sini yang mengaku merasa senang dengan adanya Skywalk ini. Karena selain memang jika dilihat ini sangat cukup memanjakan mata Pram Alista dan juga Pemirsa, di sini juga sangat nyaman, tentunya bersih, dan di sini juga karena memang masih dalam uji coba, jadi tidak terlalu panjang. Pram Alista, kembali keadaan di studio. Baik, terima kasih banyak Ayu Pratiwi atas laporannya. Dan selamat jalan-jalan ya menguji coba jembatan Vellbach ini ya, terpanjang di Indonesia, di Jakarta. Dan kita akan informasi selanjutnya, Pemirsa, memanfaatkan libur panjang dan imlek ribuan warga memadati wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Ya, Pemirsa ini pengunjung yang datang dari berbagai daerah sangat antusias untuk dapat melihat dan merasakan wajah baru dari TMII sekaligus belibur bersama keluarga. Libur panjang selalu dimanfaatkan warga untuk berwisata. Salah satunya yakni wisata di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Banyak warga memanfaatkan momen libur panjang dan libur imlek untuk berlibur. Suasana TMII yang baru menjadi magnet tersendiri bagi warga untuk berlibur bersama keluarga. Tak hanya warga Jakarta, warga dari luar Jakarta pun turut memadati area wisata Taman Mini. Warga yang baru pertama kali datang, pas jadi revitalisasi pun mengaku senang dengan suasana baru Taman Mini. Sementara itu pengunjung juga berharap agar jumlah armada bus listrik di sekitar lokasi ditambah untuk memudahkan akses berkeliling sekitar TMII. Dari Jakarta, Rio Mani, AINUS melaporkan. Dan pemirsa untuk melihat lebih lanjut ini kami sudah terhubung dengan Uliya Zain Cahyani di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat siang Uliya, bagaimana suasana liburan di sana pada siang hari ini? Apakah makin siang makin ramai ini pengunjungnya? Baik, Pram Arlista dan juga pemirsa, kawasan Taman Mini Indonesia Indah rupanya masih menjadi destinasi liburan bagi para warga Jakarta dan sekitarnya. Dan juga bertempatan dengan libur panjang perayaan Tahun Baru Imlek. Di sini tercatat sejak kemarin para pengunjung yang datang sudah ada sekitar 13 ribu pengunjung. Dan para pengunjung atau wisatawan yang datang ke sini mengaku antusias untuk menikmati wajah baru dari Taman Mini Indonesia Indah pasca revitalisasi pada akhir tahun 2022 lalu. Dan juga para pengunjung dan wisatawan yang datang ke kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini bisa menikmati semua wahana dan fasilitas yang disediakan. Dan salah satunya seperti yang ada di belakang saya, ada penyewaan sekuter yang juga banyak diburu oleh para pengunjung yang datang ke kawasan Taman Mini Indonesia Indah ini. Dan juga pemirsa, para pengunjung atau wisatawan yang datang ke Taman Mini Indonesia Indah ini tidak perlu khawatir karena tiket masuk yang dijual masih terjangkau dan tergolong cukup murah mulai dari 15 ribu rupiah saja. Dan para masyarakat, warga Jakarta dan sekitarnya dapat berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah ini bersama keluarga. Seperti kebanyakan berdasarkan pantauan kami di sini, para pengunjung yang datang, mereka datang bersama keluarga dan juga teman-teman untuk mengabadikan momen dan juga menikmati libur mereka dalam rangka perayaan tahun baru Imlek di tahun 2022 ini. Demikian laporan dari kami dari Taman Mini Indonesia Indah, kembali ke studio. Ya, Ulya Zaincah ini melapor langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali mungkin sambil berlibur juga di Taman Mini. Terima kasih Ulya. Terima kasih banyak Ulya. Ya, pemirsa mengisi liburan panjang Hari Rai Imlek 2574 sejumlah wisatawan domestik dan warga lokal menikmati salah satu destinasi pantai Jerman di kawasan Badung-Bali. Libur cuti bersama seranggaian perayaan Imlek 2574 dimanfaatkan wisatawan domestik dan warga lokal untuk mengunjungi daya tarik wisata di Bali. Salah satunya kawasan pantai Jerman yang berada di Jalan Wana Segara, Tuban, Kota Badung, Bali. Wisatawan bisa menikmati pantai Jerman yang memiliki garis pantai cukup panjang tanpa adanya batu karang yang menghalangi. Pantai Jerman juga menyuguhi air laut yang biru dengan ombat tenang yang bergulung santai ditambah dengan adanya ikonik patung dewa Baruna setinggi 18 meter berdiri gagah di bibir pantai yang cocok untuk bersuafoto. Mau main aja sih karena lagi Chinese New Year juga kan, jadi barang sama keluarga memilih untuk main kesini. Di Bali ini pantainya begitu indah ya untuk kita warga Indonesia terutama yang belum pernah aja merasa senang ya, apalagi kalau di orang-orang luar yang datang kesini pasti ingin menikmati suasana pantai di Bali. Itu anak-anak libur, imlek ya, jadi kami memang tiap tahun pasti kesini. Selain menikmati keindahan pantai dan patung dewa Baruna, terdapat juga beberapa gazebo yang bisa dimanfaatkan wisatawan untuk bersantai. Untuk menikmati keindahan pantai Jerman, wisatawan tidak perlu membayar bea masuk, pengunjung cukup membayar tarif parkir kedaraan. Dari Bandung, Bali, Indira Ari, AY News melaporkan. Pemirsa, selain pantai Jerman, Badung, Panalot, Tabanan, Bali juga menjadi destinasi wisatawan saat liburan imlek. Dan untuk melihatnya, kami sudah terhubung dengan rekan Dewi Umar Yati. Selamat siang Dewi, bagaimana suasana liburan di sana pada siang hari ini? Ya, Arlista dan juga Pemirsa, saat ini saya berada di daerah tujuan wisata Tanah Lot yang ada di desa Braban, Kecamatan Kediri Tabanan. Meskipun suasana hari ini cukup terik dan panas, namun tidak mengurangi minat wisatawan untuk datang ke tempat ini. Di mana pemandangan cukup unik, karena di tempat ini menyuguhkan pemandangan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Dan di atas sekarang ada pure yang cukup banyak diminati wisatawan sebagai latar foto dokumentasi dan kemudian diunggah ke media sosial. Ada juga pemandangan di mana wisatawan dapat berfoto dengan ular berukuran besar, berkisar beratnya antara 5 sampai 25 kg. Dan untuk mendapatkan foto ini, wisatawan harus membayar sebesar 200 ribu rupiah, sudah termasuk dengan satu foto yang langsung jadi. Untuk dari data pengelola sendiri, rata-rata kunjungan wisatawan per hari sampai saat ini mencapai 5.000 sampai 6.000 orang, termasuk domestik dan macanegara. Dan terpantau juga dari saat pintu masuk hingga ke dalam tadi terlihat ada beberapa wisatawan dari Tiongkok yang kemarin baru saja tiba menggunakan pesawat charter. Dan hal ini tentu terus akan mengalir ke sejumlah objek wisata lainnya. Sementara untuk harga tiket masuk untuk warga lokal dikenai anak-anak 15.000 rupiah, untuk dewasa 20.000 rupiah. Sementara untuk wisatawan mancanegara, untuk anak-anak 30.000 rupiah dan untuk dewasa 60.000 rupiah. Untuk Anda yang masih minat untuk datang ke tempat ini masih dibuka karena jam operasional tanah lot ini mulai dibuka pada pukul 7 pagi sampai 7 malam nanti. Dan tentu selama berfoto dihimbau untuk wisatawan dapat menaati protokol kesehatan dan juga sejumlah daerah larangan bahaya. Karena dimana saat ini langsung berhadapan dengan laut dan dikhawatir agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan termasuk berbeda dengan pantai-pantai yang ada di pulau Bali, di tanah lot ini wisatawan dilarang untuk mendekati daerah tepi pantai karena ombak yang cukup tinggi. Arlista, kembali ke studio. Iya, ini nggak mungkin nggak minat ya untuk berlibur ke Bali. Mungkin kalau ada long weekend lagi minggu depan kita bisa langsung ke Bali ya. Bisa kita langsung nyusul Mbak Dewi ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tahun politik tidak mempengaruhi kinerja Sandiaga Uno dalam melaksanakan tugas negara di Kemenparekraf. Ya, berbisa kerja, kerja dan kerja menjadi motonya dalam mencapai target 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2023. Termasuk mendukung pelaksanaan Indonesia Tourism Outlook 2023 sebagai upaya membangkitkan pariwisata tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno memastikan tahun 2023 sebagai tahun politik akan berdampak positif bagi pariwisata Indonesia. Tahun politik akan membuka peluang bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk bangkit. Hadir dalam Indonesia Tourism Outlook 2023, Sandiaga menegaskan akan mendorong investasi lebih besar di 5 destinasi superprioritas, 10 destinasi prioritas pariwisata, dan 8 kawasan ekonomi khusus pariwisata. The outlook is positive. We're very optimistic and we're confident that we will be able to double the arrival of foreign tourists to 7.4 million and the movement of domestic tourists to up to 1.4 billion movement of domestic tourists with the tourism revenue and foreign exchange targeted at around 6 billion US dollars. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, optimis outlook 2023, dengan prospeknya akan mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi dan membuka 4,4 juta lapangan kerja pada tahun 2024. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Ainews melaporkan.